Bismillahirrahmanirrahim 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 Sehingga Kita pada malam hari ini Masih diringankan oleh Allah langkah kita Untuk menuju masjid Dan dikedakkan hati kita Juga terpaut Terpaut dengan masjid Dan dalam langkah yaitu tolakul ilmi serta dalam keadaan sehat walafiat salawat berita salam tetap terjurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasallam atas jasa sehingga kita pada malam hari ini atau detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beritbah atau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam sehingga pada hari kiamat kita akan mendapatkan safa adarinya amin ya rabbal alamin saudara-saudara muslimin muslimat rohimakullah mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat al-baqarah ayat 124 surat al-baqarah ayat 124 a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanir rajim bismillahirrahmanirrahim kuala inni jahilu kalin nasi imama kuala wa min zurriyati kuala la yana yana lu'ah adil zalimin wa'idha jahalna al-baqarah wa'idha jahalna al-baqarah ibrahim muslima wa'idha jahalna al-baqarah 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 Dengan beberapa kalimat Fa'atammahun Maka ia menunaikannya Atau maka ia menyempurnakannya Kola dia Allah berfirman ini Sesungguhnya aku ja'iluka Menjadikan kamu Yaitu Nabi Ibrahim Linasi bagi manusia imaman Seorang imam Seorang pemimpin Kola ia berkata Nabi Ibrahim berkata Wamid dan dari teriyati keturunanku Kola dia Allah berfirman La'yanalu Tidak mengenai ahdi janjiku Al-Tolimin Kepada orang-orang yang tolim Jadi pada ayat ini Ini sebenarnya Allah memerintahkan Pertama Nabi Muhammad Supaya menceritakan Tentang Nabi Ibrahim Kepada orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan Bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk Nenek moyangnya Atau garis keturunannya Bahkan dianggap Bahkan dianggap Kalau orang-orang Yahudi itu Misalnya menjadi keturunan Ibrahim Atau Nabi Ibrahim Maka sangat bangga Karena punya nenek moyang Yang sangat lurus Atau khanif Artinya Yaitu senantiasa Mengerjakan suma perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Akan tetapi kebalikannya Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Itu justru bertolak belagang Bisa dikatakan 360 derajat Dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim itu sangat lurus Sangat taat kepada Allah Sangat takut kepada Allah Itulah Nabi Ibrahim Tapi kalau orang Yahudi Itu justru Sering merubah ayat Allah Sering meninggalkan ayat Allah Sering membantah ayat Allah Bahkan sering Terlalu sering Yaitu meninggalkan perintah Allah Bahkan sampai Pada tingkat kehinaan Atau kesesatan yang sangat hina Yaitu sampai membunuh seorang Nabi Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Di dalam surat Ali Imran Ayat 67-68 Surat Ali Imran Ayat 67 Wa'udhu billahi inna syaitanir rajim Ma'kana Ibrahimu yahudi ya walana sronia Wa'lakinkana khanifan muslimah Wa'akana minal musyrikin Inna awlan nasib ibrahim Lalladhi Lalladhi nataba'u wahadan nabi Walladhi na'aman Wallahu waliyul mu'minin Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi Dan bukan pula seorang Nasrani Jadi orang Yahudi Orang Nasrani Itu sangat mengakui Yaitu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah termasuk Nenek moyangnya Sangat bangga Kalau misalnya Yaitu disebut Oh orang Yahudi itu keturunan Ibrahim Ibrahim Dia sangat bangga Padahal nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi Juga bukan orang Nasrani Tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang Musrik Pertama Nabi Ibrahim itu lurus Tidak pernah membantah perintah Allah Tidak pernah Begitu Yaitu apa Diperintahkan Nabi Ibrahim ini Senantiasa menunaikan dengan sempurna Tidak ada Perintah Allah Yang ditinggal Ditinggalkan Salah satu contoh Salah satu contoh Yaitu Nabi Ibrahim Ketika diperintahkan Untuk meninggalkan Yaitu kaumnya Maka dia pun meninggalkan Sesuai dengan perintah Allah Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Untuk berhitan Padahal diperkirakan pada saat itu Nabi Ibrahim itu umurnya 80 tahun Tahu Tapi pada saat itu ada perintah Hitan Nah Akhirnya dihitan Kalau zamannya Nabi Ibrahim itu menggunakan Al-Kadum Cuman Al-Kadum ini ada Yaitu perbedaan pendapat diantara para mufasirin Ada yang mengatakan Al-Kadum itu adalah Kapak Semerap kapak Jadi misalnya sunat Pendapatnya Al-Kadum itu apa? Kapak Berarti sunatnya menggunakan Kapak Dipotong Tapi ada juga yang berpendapat Al-Kadum itu adalah Satu daerah Yang biasanya Yaitu membuat Kerajinan Ya kayak alat-alat untuk Napa? Misalnya pisau Nge Dan lain sebagainya Itu Al-Kadum Yang jelas Pada saat itu Nabi Ibrahim itu Tidak ada yang namanya Istilahnya Niku napa? Dipatiro Rosoh Kayak saat ini kan Lek sunat kan enak saat ini Disuntik Ya mantan disuntik Nanti selentik-selentik Tasik rosoh Mampu batan rosoh lah Baru dipotong Enak sekarang Ngomongnya jik pedih Coba di tahun sekitar 80 ke atas Mungkin kalau tasik menangi Batan usah pati-patian rosoh Jadi begitu dipegang Langsung dipotong Potong Puak nas Tapi larisian Tidak ada yang nangis Maksudnya Tidak ada yang nangis Tidak ada yang nikah oleh Ron Rondo Maksudnya Bawa tanen hubungan Ini yang kakak Menden Menden Mendeni Cek oleh Ron Rondo Ini yang hasilnya Menden Mendeni Tadi hasilnya Maksudnya hubungan Hubungan Tadi tasik kata Termasuk yang diperintahkan Kepada Nabi Ibrahim Nanti Dan salah satunya Itu tadi Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Yaitu orang yang Hanif Orang yang lurus Tidak pernah menggak-menggok Imannya juga lurus Kepada Allah Takwanya juga Lurus Terus lagi Yang perlu diketahui Musliman Nabi Ibrahim itu adalah Seorang Muslim Wong Islam Jadi sebenarnya Agama Semenjak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu adalah Agama Islam Sebenarnya tidak ada Agama Yahudi Agama Nasrani Itu kan Cuman apa Kayak semacam Sukumatan Cuman disebut Agama Yahudi Agama Nasrani Sebenarnya Orang yang menggang Kitab Taurat Termasuk Nabi Musa Berarti agama Islam Yang pada waktu Nabi Musa Nabi Isa juga begitu Berarti agama Islam Pada saat Nabi Isa Makanya disini Disebutkan Muslim Musliman Seorang Islam Orang yang menyerahkan diri Kepada Allah Itu Muslim Nah Padahal Nabi Ibrahim ini Terkenal Dengan julukan Yaitu Termasuk Bapak Tauhid Mbah-Mbah ini tahu Tauhid Yang mengesahkan Allah Yang paling terkenal Ketika Yaitu Membunuh diantara Patung-patung Atau berhala-berhala Dan yang paling besar Itu ditinggal Setelah itu Nopo Di lehernya Adakah Kapak Nah Itu sampai Demikian Dan pada saat itu Nabi Ibrahim itu Masih muda Jignom Itu Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim itu Bukanlah orang musrik Tidak pernah Nabi Ibrahim itu Menyekutukan Allah Allah Sedangkan orang Yahudi Terlalu sering Menyekutukan Allah Allah Sampai dia Menyembah Yaitu Anak Sabi Yang terbuat dari Emas Itu orang-orang Yahudi Makanya Kalau dia mengatakan Bahwa Nabi Ibrahim adalah Nenek moyangnya Dan bangga dengan Nabi Ibrahim Itu sebenarnya Sangatlah keliru Oleh karena itu Kalau menjadi Garis keturunannya Itu jangan pernah Yaitu Membanggakan Orang-orang Yang di atas Mungkin Nenek moyangnya Mungkin Ayahnya Karena orang-orang Yang hanif Orang-orang Yang lurus Orang-orang Yang taat Kepada Allah Tapi Hanya Sebatas Bangga Kalau Nenek moyangku Kalau Mbahku Biyaniku Dati imam masjid Mbahku Dati khafid Quran Mbahku Dui pondok Mbahku Tapi Dia tidak pernah Melakukan Syariat Cuman Bangga Itu Kayak orang Yahudi Kayak orang Yahudi Yahudi Bangga Duk Dibangga Bangga Oke Dui ayah Dui nenek moyang Punya Pondok Orang yang Beriman Orang yang Soleh Soleh Dibanggakan Tapi Dirinya Tidak Pernah Melakukan Syari Syari Itu Namanya Sama Dengan Orang-orang Yang TN Ibrahim Ibrahim Dan Dicebutkan Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Beriman Sering Terangkan Apa itu Orang yang Beriman Bukan 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 Hanya Sekedar Orang-orang Yang Yakin Dan Percaya Akan Tetapi Yaitu Ada Praktek Ada Praktek Yaitu Melakukan Sebuah Syari Syariat Allah Adalah Pelindung Orang-orang Yang Beriman Ini Yang Perlu Menjadi Cadata Jadi Orang Yang Beriman Itu Orang Yang Taat Kepada Allah Orang Yakin Kepada Allah Itu Insya Allah Dan Pasti Akan Dilindungi Oleh Allah Kenapa Karena Orang Beriman Sangat Yakin Sangat Yakin Dengan Allah Nah Sekarang Apakah Kita Termasuk Orang-orang Yang Beriman Ataukah Tidak Nah Itu Yang Tahu Adalah Pertama Allah Dan Yang Kedua Adalah Dirigi Kita Ketika Belum Ada Ujian Ketika Belum Ada Cobaan Mungkin Kita Bisa Berkata Dengan I Iman Saya Beriman Saat Taat Pada Allah Saat Taat Pada Rasul Tapi Coba Ketika Kita Diberi Ujian Oleh Allah Mungkin Ekonomi Kita Turun Sangat Terus Terus Sampai Kadang Tidak Bisa Makan Sampai Kadang Hutang Kita Itu Misalnya Numpuk Gak Garu-garuan Apakah Kita Tetap Beriman Kepada Allah Atau Gati Tidak Nah Itulah Ujian Dari Allah Jadi Allah Memberikan Ujian Ujian Itu Dalam Rangka Apa Meningkatkan Iman Di Kita Sebelum Allah Memberikan Ujian Jangan Berkata Bahwa Kita Telah Beriman Kalau Cuman Diucapan Setiap Orang Mesti Bisa Bisa Karena Hanya Sekedar Sebatas Di Lesan Ataupun Ucap Ucapan Tapi Nanti Kalau Allah Sudah Memberikan Sebuah Ujian Mungkin Musibat Nah Baru Ada Ukurannya Apakah Kita Lulus Ataupun Di Tidak Maka Orang Yang Beriman Itu Sebenarnya Allah Akan Memberikan Yaitu Ujian Sesuai Dengan Tingkatan Masing Masing Jadi Allah Itu Adalah Pelindung Bagi Orang Yang Beriman Nah Kembali Pada Ayat Ini Waidib Dala Ibrahim Rabbuhu Bikalima Timfaat Mahun Dengan Beberapa Kalimat Ini Para Mufasirin Berbeda Pendapat Kalimat Ini Bisa Bermakna Yaitu Sepuluh Yang Dizonahkan Atau Kalau Menurut Ibnu Abbas Ini Ada Beberapa Menurut Ibnu Abbas Yang Namanya Bikalimatin Yaitu Meninggalkan Kaumnya Takkala Diperintahkan Meninggalkan Mereka Itu Salah Satunya Sebenarnya Nabi Ibrahim Tidak Tidak Pernah Meninggalkan Kaumnya Meskipun Pada Saat Itu Kaumnya Itu Sangat Membangkang Diajak Untuk Menyembah Allah Sulit Diajak Untuk Taat Kepada Allah Sulit Beribadah Sulit Maka Diberintahkan Untuk Meninggalkan Terima Kedua Yaitu Debat Karena Allah Dengan Namrud Takkala Memotong Berhala Oke Itu Memang Secara Napa Secara Lahirnya Itu Seakan Akan Adalah Yaitu Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Tapi Bada Dasarnya Itu Adalah Memang Perintah Dari Allah Ibrahim Potonglah Leher Para Berhala Itu Dan Tinggalkan Yang Paling Besar Yang Paling Besar Ditinggalkan Setelah Itu Diberikan Kapak Oleh Nabi Ibrahim Begitu Dibagi Harinya Ada Yang Biasanya Itu Ngerawat Ngerawat Pengeran Ngerawat Tuhan Yaitu Berhala Akhirnya Tau Dan Dia Menyangka Wah Ini Ibrahim Ibrahim Karena Sudah Terkenal Ini Ibrahim Akhirnya Ibrahim Dipanggil Untuk Menghadap Raja Dengan Demikian Ketika Ditanya Kenapa Atau Apakah Kamu Orang Yang Memotong Yaitu Berhala Itu Dia Mengatakan Siapa Yang Membawakah Kapa Begitu Ditanya Apakah Kamu Dia Jawabnya Siapa Yang Membawakah Kapa Yang Membawakah Kapa Adalah Perhala Yang Paling Besar Maka Orang Orang Yaitu Maksudnya Komnyana Ibrahim Berkata Mana Mungkin Itu Kan Batu Tidak Bisa Bergerak Kok Bisa Memotong Atau Membunuh Teman Yang 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 Lain Akhirnya Kan Tinggal Numpang Hidok Kan Maksudnya Loh Kalau Memang Itu Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Apa Apa Tidak Bisa Membela Dirinya Loh Kenapa Kamu Sembah Terhampak Manfaatnya Membela Dirinya Saja Tidak Bisa Lah Kamu Sebagai Hampanya Mau Apa Nanti Berdoa Minta Sehat Mana Mungkin Dia Bisa Memberikan Kesehatan Memelihara Dirinya Melindungi Dirinya Saja Tidak Mampu Ini Salah Satunya Ini Apa Salah Satu Cara Agar Sebenarnya Pemikiran Kaumnya Ibrahim Ini Supaya Apa Kembali Kepada Kebenaran Maksudnya Tapi Toh Tetap Meskipun Dalam Hal Berdebat Itu Kalah Tapi Masalah Keyakinan Itu Tetap Tidak Berubah Tidak Berubah Tetap Yaitu Menyembah Yaitu Para Berhala Padahal Kan Sudah Jelas Sudah Jelas Dan Pada Akhirnya Yaitu Ada Putusan Yaitu Dari Kerajaan Agar Ibrahim Itu Yaitu Apa Dibunuh Dengan Dibakar Yaitu Dibakar Akhirnya Rakyat Mengumpulkan Serbu Kayu Bakar Setelah Setelah Dinyalakan Maka Ibrahim Nabi Ibrahim Dilemparkan Ketengah-tengah Api itu Maka Dikatakan Dalam Quran Ya Narukuni Bertawas Salaman Ala Ibrahim Jadi Maksudnya Apa Meskipun Itu Berupa Api Tapi Ketika Nabi Ibrahim Itu Berada Di tengah-tengah Api Itu Tetap Dalam Keadaan Dingin Api Itu Tidak Ada Panasnya Sama Sekali Ketika Menyentuh Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Memang Diselamatkan Oleh Allah Pada Nabi Ibrahim Itu Dilempar Ketengah Api Sudah Kaumnya Bersorak-sorak Bergembira Berpesta Sekarang Orang Yang Apa Maksudnya Yang Senantiasa Ngerusui Membuat Onar Itu Sudah Tidak Tidak Ada Bersorak-sorak Berpesta Berpesta Sampai Menunggu Yaitu Habisnya Kayu Yang Dibakar Tadi Sampai Setelah Semuanya Habis Biasanya Kayu Setelah Dibakar Kan Tidak Langsung Dingin Bahkan Kalau Kayunya Itu Memang Kayu Yang Memang Atos Keras Itu kan Biasanya Agak Lama Itu Ditunggu Sampai Semuanya Dingin Akhirnya Tinggal Abu Begitu Abu Ternyata Ternyata Nabi Ibrahim Tetap Duduk Di Tengah Tadi Di Tengah Api Tadi Dan Bajunya Tidak Tersentuh Apapun Direng Ditik Mawan Boten Kan Boten Masuk Akal Akhirnya Orang-orang Yaudah Kaget Kok Bisa Kok Bisa Nah Kalau sudah Demikian Dia Mesti Larinya Bukan Karena Yaitu Apa Yaitu Mujizat Dari Allah Tidak Tapi Dia Mengatakan Oh Dia Punya Sihir Mesti Larinya Itu Mesti Sihir Itu Jadi Tidak Pernah Menganggap Oh Barangkali Allah Menyelamatkan Tidak Mesti Larinya Itu Pada Ilmu Terutama Ilmu Sesat Yang Pada Saat Itu Banyak Digandrungi Oleh Orang Orang Oh Nah Itulah Jadi Nabi Ibrahim Sampai Dilempar Gitu Dia Tetap Tetap Sabar Dia pun Tidak Marah Begitu Keluar Tetap Dia Berdakwah Mengajak Mengajak Tidak Pernah Marah Nabi Ibrahim Tidak Sangat Sabar Terus Lagi Diperintahkan Allah Kepada Ibrahim Supaya Hijrah Dari Negrinya Saat Allah Memerintahkan Meninggalkan Mereka Salah Satunya Terus Lagi Diperintahkan Nah Ini Sudah Nikah Diperintahkan Menjamu Tamu Ini Termasuk Dua Malaikat Dan Bersabar Dalam Menghadapinya Tadi Nabi Ibrahim Itu Dermawan Ada Tamu Dua Orang Yang Ganteng Ganteng Ini Dua Malaikat Mertamu Akan Memberikan Kabar Kepada Nabi Ibrahim Bahwa Istrinya Akan Hamil Nabi Ibrahim Kaget Sudah Tua Renta Istrinya Sudah Tua Dan Dalam Keadaan Istri Nabi Ibrahim Itu Asrinya Nabi Gini Tidak Bisa Maksudnya Nabi Lepotan Saket Melahirkan Nabi Jadi Corowong Nabi Tidak Dari Putra Tapi Karena Allah Di Antara Dua Danya Pak Robi Habli Minas Sholehin Robi Habli Mila Dungka Duryatan Taibah Itu Doa Nabi Ibrahim Ataupun Doa Nabi So 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 Makanya Lain Dengan Ada Misalnya Orang Yang Nikah Lama Tidak Punya Putra Pakailah Doan Igu Ya Empun Mek Usaha Ikut Program Hamil Tapi Tidak Pernah Berdoa Orang Itu Rata-ratakan Ikhtiarnya Itu Iya Tapi Tidak Pernah Meminta Kepada Allah Salah Satu Untuk Menjadikan Sukses Di Dalam Ikhtiar Itu Adalah Doa Makanya Disebut Oleh Nabi Ad Doa Usaiful Mu'min Doa Itu Adalah Senjata Pedang Bagi Orang Mu'min Kepingin Sukses Maka Doa Doa Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Do Doa Orang Mu'min Itu Maka Jangan Dilupakan Setiap Saat Kita Doa Mau Kerja Doa Mau Melakukan Aktifitas Lain Do Doa Dibiasakan Untuk Do Doa Maka Doanya Itu Robbi Habli Minas Solihin Atau Robbi Habli Milat Dung Kadriyata Tau Yibah Insyaallah Selain Ikhtiar Maka Allah Akan Memberikan Keturun Keturunan Ya Itulah Yaitu Doanya Dan pada Saat Menjamu Itu Disemblehkan Yaitu Sapi Yang Masih Muda Kira Kira Umurnya Kurang Dari Satu Tahun Daging Ketika Disuguhkan Tamu Ini Tidak Mau Makan Tidak Mau Makan Kaget Kenapa Tidak 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 Berkata Bahwa Dia Itu Adalah Malaikat Malaikat Kan Tidak Punya Naf Nafsu Masih Tidak Sugu Iwa Pirang Pirang Langsir Tidak Mungkin Dimah Dimah Kan Mala Malaikat Sejika Rawa Idi Kan Disuguhi Iwa Allah Lenyap Dilo Masalahnya Apa Kita Punya Naf Nafsu Termasuk Nafsu Makan Naf Ibrahim Kenapa Susah Susah Menyemblehkan Sapi Setelah Itu Dimasak Oleh Istrinya Diberikan Ternyata Tidak Dimah Maka Ternyata Itu adalah Memang Dua Malaikat Setelah Itu Dilanjutkan Perjalanannya Sampai Ke Negeri Sodom Yaitu Nabinya Namanya Nabi Lot Negeri Sodom Nabi Lot Itu Sejalan Dengan Waktu Mertamu Tenggani Nabi Ibrahim Dan Nabi Lot Ini Termasuk Memang Masih Ada Hubungan Family Dengan Nabi Ibrahim Dari Istrinya Nah Itu Sejalan Nah Sampai Disana Karena Orang-orang Ganteng Orang Sodom Sodom Kulau putus Sampai Kemawan Terus Lagi Yaitu Perintah Untuk Menyembelai Putranya Nabi Ibrahim Lulus Sampai Bayang Lama Tidak Punya Putra Begitu Punya Putra Sudah Dewasa Sudah Balik Diperintahkan Allah Di dalam Mimpinya Wahyunya Itu Melalui Mimpi Ibrahim Sembelelah Putra Putramu Sampai Bayangkan Jadi Anak Yang Dicintai Dibesarkan Dengan Kasih Sayang Begitu Besar Ada Perintah Dari Allah Sembelelah Pertama Itu Mesti Berpikir Apakah Ini Benar Atau Gimana Apakah Ini Benar Dan Setelah Dibuktikan Itu Memang Benar Ibrahim Sembelelah Jadi Begitu Diberintahkan Demikian Nabi Ibrahim Itu Tidak Langsung Disembelai Maksudnya Menembelai Napa Yaitu Ismail Tidak Tapi Nabi Ismail Itu Ditanya Dengan Penuh Kasih Sayang Seorang Ayah Rontok Dirayu Rayu Akhirnya Yaitu Nabi Ibrahim Ini Mengatakan Kepada Nabi Ismail Hei Anakku Ismail Sesungguhnya Saya Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menyembelehmu Untuk Menyembeleh Menyembelehmu Tapi Apa Jawabnya Nabi Ismail Karena Dia Adalah Orang Yang Taat Putra Yang Taat Kepada Allah Taat Kepada Yaitu Rasunya Termasuk Pada Ayahnya Dia Bilang Silahkan Wahai Ayah Ini Terjemahan Kulung Mungkin Nabi Silahkan Ayah Silahkan Dilakukan InsyaAllah Engkau Akan Menyumpai Aku Termasuk Orang Orang Yang Sabar Begitu Diserahkan Padahal Itu Mau Disembeleh Loh Cora Reksa Iki Enak Aku Diperintah Nabi Melayu Tapi Umpamanya Sekarang Aku Oleh Wahyu Kone Melayu Ini Berarti Rontok Iku Nih Nih Nggak Ada Sekarang Nggak Ada Nabi Maka Nih Sebenarnya Rontok Allah Nggak Ada Karena Nabi Muhammad Adalah Nabi Yang Terakhir Itu Dan Itu Disempurnakan Ditunaikan Oleh Nabi Ibrahim Secara Sempur Sempurna Tidak Pernah Membantah Sama Sekali Tidak Pernah Membantah Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Terakhir Yang Selanjutnya Perintah Nah Ini Sudah Tadi Yaitu Dikalah Dewasa Sudah Nikah Itu Diperintahkan Untuk Perhih Perhita Nah Terus Lagi Ada Ketika Yaitu Istrinya Punya Putra Punya Putra Ismail Itu Kan Diperintahkan Oleh Allah Yaitu Untuk Menempatkan Yaitu Daerah Makkah Di sekitarkah Gakbah Kalau sekarang Itu Yaitu Sofa Dan Marwah Marwah Pada saat itu Istrinya Juga Begitu Nabi Ibrahim Berkata Wahai Istriku Saya Mendapatkan Perintah Bahwa Kamu Dan Anak Kita Itu Supaya Berada Di Kalau sekarang Adalah Sofa Dan Marwah Dan Itu Hanya Berbekal Apa Kurma Sedikit Sama Minum Sedikit Masa Kodak Tapi Tapi Sang Istri Karena Dia Adalah Orang Yang Solihah Yang Solihah Ya Maksudnya Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulnya Taat Kepada Suaminya Dia Hanya Berkata Wahai Abi Wahai Ayah Apakah Ini Termasuk Perintah Allah Nabi Ibrahim Berkata Iya Ini Adalah Perintah Allah Setelah Itu Jawabnya Apa Kalau Memang Ini Perintah Allah Ini Cara Jawabannya Saya Siap Karena Tidak Mungkin Ketika Allah Memerintahkan Seorang Hamba Terus Saya Berada Di Sana Tidak Mungkin Dibiarkan Dalam Keadaan Lapan Mesti Allah Bertanggung Jawab Loh Keyakinannya Sampai Begitu Padahal Apa Itu Dari Palestina Menuju Kaabah Itu Berapa Ratus Kilometer Berjalan Di Padang Pasir Itu Masih Punya Bayi Kecil Mung Ismail Cili Mungkin Melahirkan Hanya Beberapa Bulan Berjalan Setelah Di Sana Ditinggal Nabi Ibrahim Tidak Ditemani Jadi Nabi Ibrahim Kembali Ke Palest Palestine Nah Disitulah Maka Semuanya Ya Ditunaikan Oleh Nabi Ibrahim Fatam Mahuna Ia Menunaikannya Maksudnya Menyempurnakan Sangat Sempurna Semuanya Tidak Ada Yang Dibantah Dan Tidak Ada Yang Ditinggal Tinggalkan Setelah Itu Apa Janji Allah Kalau Kamu Bisa Menyempurnakan Semua Yang Diperintahkan Terolak Larangan Itu Bisa Ditinggalkan Maka Kata Allah Kala Ini Ja'il Kalin Nasi Iman Imaman Aku Akan Menjadikan Kamu Bagi Manusia Imaman Seorang Pemimpin Ternyata Allah Itu Mau Menjadikan Seorang Pemimpin Seorang Teladan Ternyata Allah Memberikan Beberapa Uji Ujian Kalau Sekarang Ada Seleksi Mungkin Tapi Sekarang Kan Paling Seleksinya Itu Sebatas Perkata Perkataan Bisa Menjawab Sebuah Ilmu Pengetahuan Paling Tentu Tapi Nabi Ibrahim Itu Diuji Dengan Beberapa Ujian Yang Sangat Berat Di Dalam Hidup Hidupnya Disempurnakan Oleh Nabi Ibrahim Maka Janji Allah Dipenuhi Maka Nabi Ibrahim Dijadikan Seorang Imam Menjadi Panutan Menjadi Teladan Contoh Yang Baik Karena Perlagunya Yang Baik Atau Seorang Nabi Yang Hanif Yang Lurus Tidak Pernah Bengkok Tauhid Tauhid Nabi Ibrahim Tidak Pernah Berbuat Sirik Kepada Allah Bahkan Sangat Yakin Sangat Yakin Mungkin Panjir Ngan Tidak Seingat Ketika Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Itu Dalam Rangka Sebenarnya Begini Satu Tahapan Tahapan Yang Harus Dilalui Manusia Ketika Mencari Tuhan Atau Mencari Allah Sampai Disebutkan Oh Barangkali Ini Oh Ini Bintang Ini Rembulan Barangkali Ini Tuhan Ketika Hilang Maka Dia berkata Berarti Ini Bukan Tuhan Karena Tuhan Tidak Pernah Akan Menghilang Kan Begitu Logikanya Itu Sebenarnya Adalah Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Kadang-kadang Manusia Itu Ketika Mencari Tuhan Itu Harus Menggunakan Apa Dalil Akal Itu Kadang-kadang Begitu Nah setelah Dia dijadikan Seorang Imam Seorang Pemimpin Yang namanya Ayah Namanya Bapak Namanya Kakek Itu Mesti Memikirkan Anak Keturun Keturunan Mana Ada Seorang Kakek Seorang Ayah Yang Tidak Memikirkan Anak Keturun Keturunan Dipikirkan Maka Nabi Ibrahim Berkata Wa Ming Veriyati Dan Dari Keturunanku Ya Allah Maksudnya Begini Saya Memohon Ya Allah Dari Keturunanku Itu Juga Dijadikan Rasul Juga Dijadikan Seorang Pemimpin Itu Doanya Nabi Ibrahim Makanya Dari Keturunan Nabi Ibrahim Itu Banyak Orang Yang Menjadi Rasul Banyak Itu Bisa Kita Contoh Bisa Kita Contoh Dan Kita Teladan Teladani Jadi Orang Tua Jadi Nenek Jadi Kakek Itu Paling Tidak Kita Tetap Memikirkan Yaitu Kelanjutan Terutama Masalah Iman Dan Takwa Keturunan Kita Maka Di Dalam Doa Orang Tua Mungkin Nenek Kakek Itu Paling Tidak Ya Allah Jadikanlah Anak Keturunanku Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Jadi Anak Keturunannya Kenapa Karena Ketika Anak Keturunannya Ini Menjadi Orang-orang Yang Soleh Soleh Secara Otomatis Nenek Yang Berdoa Ayah Yang Berdoa Itu Akan Mendapatkan Bagian Daripada Pahala Yang Telah Dilakukan Oleh Yaitu Apa Anak Atau Putra Putranya Mungkin Sampai Anak Cucunya Padahal Kita Cuman Apa Doa Dan Doa Ini Insyaallah Akan Dijawab Oleh Allah Entah Pada Keturunan Keberapa Bisa Juga Pada Turunan Kita Langsung Dijawab Oleh Allah Begitu Doa Ya Allah Jadikanlah Putra Putriku Termasuk Orang-orang Yang Sholeh Sholeh Ternyata Dijawab Oleh Allah Putra Kita Menjadi Orang Yang Sholeh Sholeh Ada Yang Kadang-kadang Tidak Dijawab Tapi Pada Keturunan Putra Kita Baru Muncul Orang-orang Yang Bertakwa Orang-orang Yang Beriman Itu Apa Doa Dari Nenek Moyen Doa Dari Nenek Moyen Pernah Mungkin Ini Saya Ceritakan Ada Satu Cerita Doa Orang Tua Doa Orang Tua Terhadap Anaknya Ya Allah Jadikanlah Putraku Seorang Hafid Quran Seorang Hafid Quran Doa Ini Ditunggu Berpuluh-puluh Tahun Tidak Dijawab oleh Allah Tidak Dijawab oleh Allah Ternyata Begitu Kedua Orang Tuanya Meninggal Ternyata Putranya Putranya Ini Sudah Tua Umurnya Mungkin 50 Keatas Ternyata Allah Membuka Hatinya Dia Berkeinginan Untuk Menghafalkan Quran Sampai Datang Kepada Seorang Napa Ya Maka Dia Mengatakan Apakah Kamu Bisa Insya Allah Bisa Dengan Izin Allah Ternyata Karena Memang Selain Allah Memberikan Apa Artinya Kekuatan Di dalam Hatinya Di dalam Ingatannya Dan selain itu Ada Yaitu Apa Peran Doa Orang Tua Pada Saat Itu Akhirnya Orang Ini Sudah Tua Ya 50 Atau 60 Begitu Hafal Quran Tidak Begitu Lama Hafal Quran Ternyata Allah Menjawab Doanya Setelah Dia Mening Meninggal Nah Walaupun Sudah Meninggal Karena Doanya Sudah Dikabuli Oleh Allah Maka Pahala Itu Akan Mengalir Kepada Orang Tua Setiap Apa Yang Dihafalkan Oleh Putranya Setiap Apa Yang Dibaca Oleh Putranya Senantiasa Pahalanya Mengalir Sebagai Jari Jaria Itulah Kenapa Penting Sekali Kita Itu Berdoa Dengan Yaitu Keturunan Kita Setiap Hari Monggo Berdoa Ya Allah Jadikanlah Keturunanku Termasuk Orang Orang Yang Sola Sola Orang Orang Yang Bertakwa Atau Memang Menginginkan Ya Allah Jadikanlah Keturunanku Ahli Quran Monggo Barangkali Dijawanya Nanti Bisa Juga Langsung Bisa Juga Pada Saat Mungkin Cucuk Kita Keturunan Keberapa Dan Insyaallah Allah Akan Menjawab Kalau Doa Kita Itu Benar Benar Ikhlas Maka Nabi Ibrahim Ya Allah Juga Keturunanku Dijadikan Seorang Nabi Seorang Rasul Juga Seorang Pemimpin Maka Kola Dia Allah Berfirman Berkata Layanalu Tidak Mengenai Dijanjiku Ini Al-Dhalimid Kepada Orang-orang Yang Dhalim Baik Ibrahim Ya Untuk Keturunanmu Orang Yang Beriman Orang Yang Bertakwa Orang Yang Sola Sola Akan Berlaku Janjiku Artinya Akan Dijadikan Seorang Nabi Seorang Rasul Seorang Pemimpin Ini Bagi Orang-orang Yang Beriman Tapi Bagi Orang Yang Dhalim Kepada Allah Kufar Kepada Allah Janjiku Tidak Berlaku Jadi Tidak Berlaku Bagi Orang-orang Yang Dhalim Kenapa Ini Menunjukkan Meskipun Dari Keturunan Nabi Ibrahim Itu Itu Juga Ada Orang Yang Dhalim Jadi Bukan Berarti Keturunan Seorang Rasul Itu Mesti Alim Belum Tentu Karena Hidayah Itu Mili Allah Sama Nabi Adam Ada Kobil Ada Habil Habil Termasuk Generasi Pertama Yang Membunuh Orang Itu Adalah Habil Maksiat Pertama Pembunuhan Dilakukan Pertama Adalah Habil Itu Keturunan Nabi Adam Seorang Nabi Seorang Rasul Padahal Nabi Adam Senantiasa Berdoa Keturunannya Menjadi Orang Yang Ba Baik Allah Menggariskan Berlain-lain Apalagi Keturunan Kita Maka Kita Hanya Ikhtiar Berusaha Menjadikan Putra Kita Diarahkan Kepada Kebaikan Dan Kita Ikhtiar Dengan Do Doa Soal Dia Putra Kita Mendapatkan Hidayah Ataupun Tidak Itu Urusan Allah Jadi Sebagaimana Yaitu Apa Nabi Ibrahim Yaitu Memikirkan Yaitu Keturunan Keturunannya Makanya Setiap Orang Tua Nenek Kakek Itu Masjid Insyaallah Tetap Masih Memikirkan Yang namanya Keturunan Cuman Yang paling Banyak Yang Dipikirkan Itu Mungkin Tentang Harta Jarang Sekali Yang Dipikirkan Apakah Nanti Keturunanku Menjadi Orang Yang Beriman Orang Yang Bertakwa Orang Yang Tidak Pernah Terpikirkan Paling Yang Dipikirkan Jangan Anakku Gira-gira Dati Wong Suk Wong Sing Sukses Kan Ngetendok Padahal Itu Sepatah Di Dunia Harta Itu Ada Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Menjadikan Putra Putri Kita Orang Yang Semleh Dan Sali 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 Saya kira Cukupnya Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Dan Marilah Kita Akhir Bacaan Alhamdulillah Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh